Yo, what's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampe wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Oke guys, di kesempatan kali ini, gue mau review satu parfum buat kalian. Nama parfumnya adalah... Ini guys... Rasasi Darage. Oke? Kayak apa ini? Dia nge-clone apa? Check it out guys. Rasasi Darage. Oke? Jadi ini banyak banget kalian request. Jadi akhirnya gue dapetin juga. Kita langsung dari kotaknya. Kotaknya ini bagus ya, licin ya guys ya. Cuman tipis, tipis banget ya. Depannya ada Darage Purom. Terus konsenternya EDP. Gedenya 100 ml. Di atasnya ada Rasasi. Karena ini mengkilat ya guys ya. Jadi agak susah dilihat ya. Terus warnanya juga hitam. Belakangnya ada ingredients sama barcode. Sisi-sisinya nggak ada apa-apa. Oke guys. Jadi kotaknya biasa aja. Kecil. Kecil banget. Tapi ini gedenya 100 ml. Botolnya guys. Nih. Dia kayak bintang. Ya. Botolnya simple aja. Jusnya warna biru. Eh, warna ungu. Ya. Tutupnya juga plastik biasa banget ya. Keras. Tapi dia nggak klik ya. Bisa kuat. Tapi jangan angkatnya tutupnya ya guys ya. Cuman tulisan Darage. Nama bawahnya ada sticker. Jadi nggak ada apa-apa lagi. Oke. Untuk persentase botolnya ya lumayan enak ya. Ini nge-clone Valentino V. Gue jujur pribadi. Gue belum pernah cium tuh Valentino V. Karena itu kayaknya udah discontinue juga. Gue yakin banget. Banyak juga orang yang belum pernah cium bau itu. Ini parfum sempet bang. Sempet waktu keluar tuh hype. Hype banget. Ya. Ini hype banget. Banyak orang yang ya pro dan kontra lah review-reviewnya gitu ya. Jadi love and hate. Ya kan. Ini. Kalo kalian semprot. Ini. Baunya itu fresh. Manis. Manis madu. Dan manisnya itu enak banget. Ada sentuhan sedikit di cardamom. Openingnya. Ini gue bisa masukin top 10 opening enak di koleksi gue. Yang parfum budget friendly ya. Karena memang baunya manis madunya tuh enak. Enak banget. Kalo kalian cium dari botolnya aja nih gini. Kalo kalian cium bau-bau sedikit-sedikit spicy cardamom sama manis madunya. Itu enak banget. Ya. Enak banget. Nah. Kalo kalian settle down beberapa saat. Pas dia dry down. Ya. Baunya masih enak. Cardamomnya spicy-nya makin kuat. Spicy-nya makin kuat. Nah. Manis madu yang enak di awal-awal itu. Itu sayang sekali ilang. Ya. Bukan ilang. Jadi dia melemah. Mungkin ketutup sama bau spice-spicenya ya. Tapi tetep enak. Overall buat gue masih tetep enak. Nah. Satu yang gue bingung. Gue sempet nonton beberapa orang review. Ya. Baca komen. Mereka bilang. Ini dry down-nya vanilla bomb. Gue sebagai penggemar vanilla. Gue gak cium sedikitpun. Ada aroma vanilla di parfum ini. Dari opening. Dari dry down. Ini gak ada bau vanilla. Gak ada sama sekali. Ya. Gue tau banget wangi vanilla kayak gimana. Karena gue memang penggemar berat. Parfum-parfum vanilla bomb. Oke. Jadi. Ya itulah contoh salah satu. Kalo beli-beli parfum lagi hype. Dengerin kata orang. Itulah yang terjadi. Mendingan kalian percaya sama hidung kalian sendiri. Ya. Karena. Ya kalo kalian. Bilang ini vanilla bomb. Kalian cium dulu. Pasti kalian akan bilang. Oh iya bener. Ini gak ada wangi vanilanya sama sekali. Ya kan. Kadang-kadang tuh orang tuh. Ngomong tuh. Seenaknya aja gitu loh. Jadi. Suka. Suka yang aneh-ane lah. Vanila. Orang kagak ada vanilanya. Gak ada aroma vanilanya. Gitu disini ya. Ya. Gue tau. Gue ngomong begitu. Gue ngomong jujur begini. Pasti. Ada aja yang dislike video gue. Ada yang bilang. Ngebully gue lah. Bilang itu ya. Tapi jujur aja. Gue gak peduli. Ya. Gue gak peduli. Kalo kalian mau. Ngomong apa. Ya. Karena. Gue. Yang penting. Gue udah. Kasih tau kalian. Jujur apa adanya. Ya. Kalo kalian mau. Percaya ya percaya. Kalo gak percaya ya gak apa-apa. Gitu loh. Gue juga. Gak. Gak dapet duit. Buat ngejel-jelkin parfum ini. Atau gue juga gak dapet duit. Buat bagus-bagusin parfum ini. Jadi. Gue jujur aja. Buat kalian. Ya. Yang penting buat gue itu. Kalian dapet informasi dari channel gue. Jujur apa adanya. Jadi. Kalo kalian beli. Cep. Oh iya. Bener nih. Kata si Iwang. Kata gue gitu ya. Ini gak ada vanilanya gitu loh. Jadi. Yang penting. Pesen gue itu. Maksud gue. Yang gue mau. Kasih tau kalian tuh. Tercapai gitu. Jadi. Kalo kalian mau ngomong jelek. Mau dislike video gue. Gue gak masalah. Oke. Yang penting gue jujur. Ya. Karena gue memang diajarin untuk jujur. Oke. Gue jadi curhat. Kita kembali lagi. Ke parfum ini. Oke. Jadi. Gini. Untuk kita sekarang ke SPLnya. Jadi. Untuk SPLnya sendiri. Ya. Ini parfum. Untuk SPLnya sendiri. Eee. Gimana ya. Ngomongnya ya. Kalian pasti suka. Karena. Parfum ini. SPLnya. Oke. Oke. Silat sama projectionnya. Itu 2 jam pertama. Dan projectionnya tuh agak-agak jauh guys. Jadi. Range-nya agak jauh. Ya. Terus. Ini di kulit gue sekitar. 6-7 jam. Ya. Longivity-nya. Ya. Jadi. Kalo untuk harga segini. Ya. Gue harus akuin. Maksud gue. SPLnya tuh. Oke banget. Terus. Apakah ini versatile? Ini lumayan versatile. Karena openingnya ada fresh. Ada kardemom. Ada segit. Manis-manis ya. Cuman. Gue lebih saranin. Kalian pake di udara. Yang cenderung adeng. Ya. Atau kalian pake di. Eee. Ruangan ber-AC lah. Gitu ya. Jadi. Ini cocok buat. Kalian ke kantor. Buat santai-santai. Gitu ya. Jadi buat pacaran juga oke. Mau ke mal-mal juga oke. Ya. Cuman. Mungkin kalo buat. Pacaran. Reduce sedikit lah. Karena ini openingnya. Udah agak kuat. Oke. Jadi. Overall. Gue memang suka. Parfum ini. Botolnya oke. SPLnya oke. Wanginya buat gue oke. Ya. Memang beberapa. Seperti tadi gue bilang. Ini love dan hate. Beberapa ada yang hate. Tambah parfum ini. Tapi gue di bagian love. Gue kasih ini. 8 dari 10. Gue. Sebenernya mau kasih 9 dari 10. Cuman. Gue agak kecewa. Dia dry downnya. Manis honeynya hilang. Karena buat gue. Di openingnya. Manis honeynya itu. Enak banget. Oke. Jadi wangi-wangi madunya itu. Enak banget. Cuman madunya itu. Ya hilang. Jadi gue cuman kasih 8 dari 10. Ya. Jadi. Segitu aja. Review gue buat. Rasasi Darej. Oke. Thanks banget. Gue udah tongkongin channel gue. Thanks banget. Jangan lupa bantu gue. Like. Subscribe. Dan. Share channel gue. See ya. In the next video guys. Ciao. Ciao.